Yang kedua, bagaimana cara bijak menolong orang? Menolonglah dengan ketulusan, jangan mengharapkan balasan. Jangan cari pujian atas semua kebaikan yang kita lakukan. Karena tahukah Anda ada hidden reward, ada upah yang tersembunyi yang datangnya dari sorga bagi orang-orang yang tulus hati. There is hidden reward for the sincere giver. Matthew 6 ayat yang kedua berkata begini, Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tahukah Anda bahwa banyak orang-orang munafik yang memberi bantuan supaya orang memuji mereka. Tahukah Anda Tuhan itu senang memberkati orang-orang yang tulus, yang menolong bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Ketika kita menolong dengan ketulusan, jangan membuat orang itu berhutang budi sama kita. Jangan ingat-ingat perbuatan baik kita. Seringkali ketika kita marah sama orang yang kita tolong, kita bilang gini sama mereka, Dasar kamu gak tau balas budi, kacang lupa kulit, kamu lupa siapa yang menolong kamu. Dengar baik, ketika kita belajar menolong dengan tulus, kita tolong dan kita lupakan. Jangan ingat-ingat kebaikan kita. Jangan membuat orang berhutang budi. Orang yang bijak ketika menolong orang lain itu, mereka tahu bahwa Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat buat hidup orang lain. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperlakukan orang, seolah-olah orang berhutang budi sama kita. Ketika Anda ingin menolong orang, dalam hal ini Firman Tuhan mengatakan, jangan mengharapkan balasan. Lalu bagaimana dengan ketika kita meminjamkan uang kepada orang? Saya mau share secara cepat, ada dua biblical principle in lending money. Ada dua prinsip Alkitabia dalam meminjamkan uang. Yang pertama, jangan memberikan lebih dari yang hatimu rela apabila tidak dikembalikan. Don't give more than your ability to let go. Lukas 6 ayat yang ke-34 berkata, Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saya belajar bahwa, kalau kita mau bantu orang, kadang-kadang orang yang kita bantu itu bisa saja membohongi kita. Kemudian kita jadi terluka, kita jadi kecewa, dan hati kita pahit. Taukah Anda dalam hidup kita ini yang paling berharga itu hati kita di hadapan Tuhan? Karena Tuhan menyelidiki hati. Daripada kebaikan kita jadi racun buat diri kita sendiri, lebih baik ketika kita ingin menolong orang, berikanlah yang hati kita rela, kalau itu tidak dikembalikan. Kalau Anda meminjamkan uang, jangan bilang begini, ini 1 juta, sorry saya cuma bisa bantu kamu 1 juta, nggak usah kembaliin, saya bantu kamu saja. Saya kasih tahu, dengan perkataan seperti itu, orang akan balik lagi dan pinjam lagi. Tapi, sampaikan seperti ini, maaf saya tidak bisa bantu kamu dengan jumlah yang kamu minta, tapi saya cuma bisa pinjamkan kamu sekian, kembalikan kalau kamu sudah bisa. Tidak ada tekanan kapan dia harus kembalikan, jelas di situ kita bilang dia kembalikan kalau sudah bisa. Yang berikutnya, biblical principle in lending money adalah, kita nggak boleh makan bunga. Keluaran 22-25 berkata gini, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagi hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kalau kita mau nolong orang, jangan bebankan bunga, itu dosa, kata firman Tuhan. Terima kasih telah menonton! Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Terima kasih telah menonton!